Intro Pelaku pembunuhan terhadap seorang pengunjung kafe di kecamatan Percut Seituan di Liserdang, Sumatera Utara diamankan unit reskrim Polsek Percut Seituan. Pelaku diakini tega menghabisi nyawa sesama pengunjung kafe lainnya hanya karena terlibat adu mulut biasa. Usai sudah pelarian Nando Rumah Pea, pemuda 19 tahun warga Jalan Musyawarah Tanah Garapan, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Seituan di Liserdang, Sumatera Utara ini. Setelah sebelumnya masuk dalam status DPO atau daftar pencarian orang oleh Polsek Percut Seituan. Tersangka Nando akhirnya berhasil diringkus jajaran Polsek Percut Seituan yang dipimpin oleh kanit reskrim Ibtu MK Daulai pada minggu lalu. Pelaku selama ini merasa dirinya sudah aman dari kejaran petugas kepolisian. Dan setelah sudah tiga bulan sejak dirinya menghabisi nyawa korban mulia di pada 9 Maret lalu di kafe pelakor yang berada tidak jauh dari rumahnya. Menurut Kapolsek Percut Seituan Kompol Subroto, pembunuhan di latar belakangi persoalan kecil yaitu cekcok antara korban dengan tersangka. Tersangka kemudian merasa tersinggung dengan tindakan kasar korban kepada pelaku saat sedang asik menikmati aluran musik. Pelaku yang pada saat itu berada di kafe bersama empat rekannya tanpa pikir panjang kemudian menganiaya korban sebelum akhirnya menikam korban hingga tewas. Kanit reskrim Ibtu MK Daulai yang di tengah memburu empat rekan tersangka yang juga berstatus DPO mengingatkan agar keempat pelaku segera menyerahkan diri karena keberadaan mereka sudah diketahui oleh petugas kepolisian. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!